Kau ingin Baroka manfaat gak ilmu nih? Ilmu itu nanti tinggal Masih tukang Youtube ya no Pahamah? Rumah sana nanti tukang Youtube gak Baroka Baroka nanti pengini Ngerti ada belan Tukeromo caranya ngaji Jadi komentar-komentar yang buruk Yang gak patut saya hapus Jangan lari Kau usah request Saya itu paling tau sendiri Kebutuhan kamu Cukup buka playlist Kepikin cerita apa? Kepikin cerita apa? ONR keren itu disini apa sih? ONR kita itu disini apa sih? Bukan playlist Kepikin cerita Fasul korib Fasul mu'in Berkisah Siaroh Kepikin cerita Kepikin cerita Al-Fadha khususan ilah hadrati Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa alihi wa ashabihi Wa alihi wa adhuriyati khususan ilah hadrati Ramuki Chazul Yusman bin Sal Wa za uca tim bahnya Radia wa cami'a ulati Khususan ilah hadrati Api Muhammad Nur al-Rasul Bin Abdul Rahman Wa umina al-karima nyaymas layla binti kaymas haris wa musahharaini Bijayim wa barakatim kodullah hawa ijana min umuri dunia wal akhira Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Naf'ana bihi wa biulumihi Wa biasrarihi fiddaaraini amin Ya mujibah sa'ilin Rabbi sirah li sadri wa yasirli amri Wa halul uqtadam min lisani Yafqawu qawli rabbi zidni alman Warzukni fahman birahmatika ya arhamarrahimin Bismillahirrahmanirrahim Hal yang duruna Apata nganteni Utawa nunda Ayyantadiru tekesi Nganteni Sopu atari kuna Pira-pira wong poto ninggal kape Atukula ing manjing Fihi ing dalam islam Illa ayyaktiyahum Kejaboyantanakani Ing tarikun Sopu allahu allahu ta'ala Ayyamruhu tekesi Siksani Allah Kakaulihi kaya Jawani Allah Awyaktiyah amru rabbika min azabi Ayy azabu Awyaktiyah utawa nakani Apu amru rabbika perkaraani Utawa hukume Pengheransira Ayy azabu hu tekesi Azabu rabbika Fi dulalin indalem Pira-pira Ayup-ayupan Cam'u dilatin Utawidulalin iku jama' ilafat Dilatin Min al-ghamami sangking meko Ayy sahabi Dekesi meko Wal malaikatu Lan teka Sopu malaikat Wakudiya Lan den putusi Opo al-amru Perkoro Tamakang sampurno Opo amru Halakihim Merusae Perkoro Rusae Halikun Utawa tarikun Wa ilallohi Lan maring Allah Ta'ala Turjauh Dan bali aki Opo al-amuru Biro-biro Perkoro Bilbinai Kelawan Dan mabni aki Lilmaf'uli Maring maf'ul Wal fa'ili Lan fa'il Fil akhirati Indalam akhirati Fajud jazi Mungkau bakal males Sopu Allah Eng Tarikun Munyukene Jadi ini gambarnya Kaum-kaum Singpengku Wangkot Dituturi Sipuan Cetai Sopu biasa Bani Isra'il Utau Yahudi Untuk wablek Sampai Di daun Allah Ta'ala Ika setengah Saking ngancam Jadi Kusya Allah Apa Sintinteni Apa Sintinteni Kau nyantai-nyantai Tetap Diparani Ambi azabi Allah Nandintingkan Tetap Diparani Azabi Allah Kau Nosing konteni Kecoboh Siksani Allah Urib Enak-enakan Sembu orang Selalu Tabekitan Krono Ngino Kam Ait Kam Atainahum Kam Ing Piro Atainahum Kang Paring Ing Sun Ing Tarikun Kam Utawikam Iku Iku Istifahami Bung Bung Istifahami Min Min Ayatin Saking Ayat Bayinatin Kang Pertelo Dahiratin Degasi Kang Pertelo Kafal Kil Bakri Goyok Nibak Segoro Degasi Mecah Segoro Banyak Sekoro Ketika Dikejar Nabi Dikejar Fir Fir'un Kafal Kil Bakri Wa Inzalil Mani Lan Norunake Panganan Mana Dikei Mana Wasalwah Wasalwah Lan Asalwah Kurupu Panganan Ini Kau Bani Israel Dikei Panganan Bentino Oleh Panganan Cik Kurang Padahal Mana Dan Salwah Iku Nikmati Gak Tandingan Ini Enak Rasanya Sembarangnya Enak Gak 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 Tandingi Mestini Aku Seneng Niku Tapi Mari Dikei Mana Salwah Bosan Musa Balak Balik Mana Salwah Jangan Janganan Kek Apa Kek Kata Menakhir Panganan Mana Dan Salwah Diberhentikan Oleh Allah Tala Tidak Ada Yang Turun Darilah Langit Babad Dalu Ha Mongkong Ganti Sobose Allah Dina In Ayat Uta Wta Rikuna In Ayat Ganti Kufuran In Kek Kufuran Wta Dikain Iman Kain Unik Se Apa Ini Cengkal Bantah Jaluk Lian Ini Apa Dambi Kufuran Kus Allah Kau Nusyukur Blas Terima Nusyuk 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 Belajar Kami Sembarang Terus Dikirim Mung Tua Tuk Kau Ma Ya itu sudah belajar, sampai tidak syukur, tidak syukur tidak belajar, mau kaya-kaya Isra'il, Bani Isra'il, terus dikaya panganan sehingga ada tandingannya, mana selalu bosan, jangan ganti liat, ya diberhentikan, ini adalah dengan Allah s.w.t, pula ini orang syukur, itu bisa tambah nikmatnya, tidak syukur, ya bodoh terus ganti s.w.t, nikmatan yang nikmat, nikmat Allahi yang nikmati Allah, Aiman dikasih nikmat, an'ama kangparing, kenikmatan, s.w.t, bihi kelawan mah, alaihi ingat tasimman, bayani minal ayat di sangking piro-piro ayat, lianaha kerona saat temani ayat, iku sababul hidayati, sebab oleh hidayah, lawa musa bendina ini dikaya kenikmatan, Allah Ta'ala sing luar biasa, setiap uang iman, setiap hari akan mendapat kenikmatan dari Allah, berupa apa? ya ayat-ayat ini, ayat-ayat Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran itu, menjadi sebab kita memperoleh hidayah, artinya jika kaku, karena kau sama-sama kena ayat, gak mempan, kena pitotur gak mempan, kepetopois gak mempan, ya emang kau, ya inna'adha bilasadid, bener lho, mimpah dimasangking indalem, sawuse perkoro, jahadhu kufran ing kekufuran, wis jelas-jelas, ayat ikutekoh, pitotu ikutekoh, tapi gak diterima, malah dirubah jadi kufur, malah tetap pancet kufur. maka kena iskuno, fa inna'Allah, mongkau sattamani Allah Ta'ala, ikusatidul iqabi, that'sing banget siksani. zuyina, ten payesi, zuyina ten payesi lil ladhina maring wong akeh, kafaru kang podo kufur sapusi al ladhina, min ahli makkata saking ahli makkah, zuyina ten payesi, apu al khayatu dunya, keuripan dunyo, pitam wihi kelawan, papayes dhuhir, fa akhabuha, mongkau demen, sopusi al ladhina ing khayatid dunyayu. wahum khali utawi, al ladhina, ngunia kene, iku yaskharuna, podong kekuyu, sopusi al ladhina, oleh dawuh, oleh ayat malah tak mengkuyu. dahi kau faham, setiap orang yang kufurkan Allah Ta'ala, akan dihiasi Allah Ta'ala kesenangan duniawi. semakin seneng awamu, semakin kufurkan Allah, maka semakin dihiasi kamu dengan kesenangan duniawi. akhirnya, siksani, fa inna Allah sajidul iqabi, namun siksani, mumpung awamu ini kisah bentino ketemu ayat Qur'an, seperti itu, maka ayat Qur'an, maka nanti ini, kusing, gembu, kusing gampang, neringa, mumpung awamu ini. yaaah, uslah, uspokoi. aduniyah, si jenul, mu'min. dunia, dan kesenangannya, itu penjara buat orang yang iman. wahum yaskharuna, dan orang-orang yang kufur itu tadi, kalau dihadapan orang-orang yang beriman, barang, dan yang mengsatukan, yaskharuna minaladzina amanu, tomia awaae tiki, cukup dengan Allah, tomia awaae tiki, kunimatan, akhirnya, wong iman sing, melarat-melarat di inna. Lepagrihim krono fakiri, aladzina. Kak bilalin, gaya tine bilal, wahamarihlan amar, wasuhai bin lan soheb kamu pasti tahu Bilal itu seperti apa sahabat sohabatnya nabi yang jadi budak ayahnya bernama Robah lalu ketika mendapat tuan juragan yang benci terhadap kanjeng nabi namanya Umayyah Umayyah itu nama juragannya Bilal setiap hari itu Umayyah dan kelompoknya termasuk Abu Jahal Abi Lahab semuanya itu itu ngerasani kanjeng nabi ngerasani kanjeng nabi ya Allah Muhammad pendatang baru nganyari-nganyari adat ketbien kini nyambah pengiran sabu ajak macem-macem dada saiki Muhammad gak wakamu ngajari nyambah pengiran siji ya wah pengiran nakeh ini pemani pengiran siji repot nganyari-nganyari maka macam-macam monolata uzah hubal itu apa lagi siapa jenengi pengiran Muhammad Allah nah iya masih jenok Allah ini apa repot nganyari-nganyari akhirnya pertama menghibah atau ngerasani berkorob biasa sedeng tapi lama-kelamaan mereka itu resah dengan kedatangan kanjeng nabi itu akhirnya akhirnya lama-lama punya inisiatif untuk mencelah kanjeng nabi menghina kanjeng nabi di depan umum ya apa saya gino di umum nah Muhammad itu tukang seher jadi orang-orang juga bisa Muhammad kade jopo-jopo wan nuka kaseneng utawa Muhammad anway di arah ini tukang ahli sair terus apa yang bisa ngayak koyok quran koyok yang digawa Muhammad nge apa kok tau kurung tak alif lam ro kaf ya ayin suat ibarat ngono yuk karo yuan kan isa tanggai koyok jene Muhammad kaiso pusing lah ketika ngerasani ikumah yang membahas tentang Muhammad setiap malam setiap malam namanya umayya namanya tuannya Bilal dan serumah dengan Bilal Bilal itu setiap hari kedengaran itu wajah nabimu nabimu nah dari situ beliau tanya-tanya beliau tanya-tanya semakin kuat hatinya ingin mengikuti orang yang setiap hari dibahas oleh tuannya itu tanya-tanya tanya-tanya akhirnya sawan yang kanjeng nabi memberanikan diri yang mungkin penyananya apa prasangkanya yang namanya nabi Muhammad itu kurang menghargai dia karena dia itu seorang buddha karena selama ini gak ada orang yang menghargai dirinya buddha itu dibuat hina-hina mantok lah ketika ke kanjeng nabi sangat menghormati kanjeng nabi itu sangat menghormati sangat menghargai dan sangat pokoknya namanya hati bilal itu mantep sangat baik sekali Muhammad itu akhirnya ibaratnya ya rasul saya ingin mengikuti panjangan saya hari ini sahadat di depan sampaian gitu habis sahadat akhirnya lama-lama ada pemberitaan bahwa bilal itu mengikuti kanjeng nabi dan itu disampaikan oleh umayyah umayyah itu marah-marah betul melihat buddhanya itu ikut kanjeng nabi Muhammad dipanggil akhirnya si bilal itu disiksa disiksa gimana pun caranya agar tidak mengikuti kanjeng nabi siksaan bilal itu ditaruh di depan halaman atau di lapangan yang tanahnya itu panas sehingga di dalam tafsur ada mengatakan jika daging kamu taruh di tanah itu jadi mateng sangking panasnya paham dan itu bilal tidak pakai baju tidak pakai apa-apa ditaruh di situ ditaruh di situ jadi sejak pagi sampai sore pagi sore pagi sore kayak gitu terus dan setiap disiksa itu selalu diparani ya pojle didatangi oleh umayyah tadi umayyah mengatakan bilal kalau kamu memperolok Muhammad dan Tuhan Muhammad tak bebaskan kamu gitu kagel gak tambah dipindah di tempat yang lebih panas tambah dipindah di tempat yang lebih panas akhirnya puncak daripada siksaan itu ketika si bilal itu dadanya perutnya ditindih batu yang sangat besar batu satu orang mengangkat aja gak kuat dua orang yang mengangkat juga gak kuat ditaruh di dada di perut ya kemudian yang namanya umayyah tadi ayo wis nanti kalau kamu mau memperolok Muhammad atau Tuhan Muhammad maka tak bebas kamu bilal itu malah menunjukkan isar dengan jarinya gini ahad 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 gitu ketika bilal ditanya oleh temannya kamu sakit tak bilal panas bilal menjawab saya tidak pernah merasakan kenikmatan seperti ini itu bilal karena apa Allah memberi kekuatan bilal berdasarkan keimanannya nah ketika bilal itu sudah dianggap siksaan yang paling pedih paling memuncak akhirnya datang sohabat nabi yang paling mulia yaitu Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala hei umayya kamu kok tega banget sih nyiksa budakmu itu inget loh umayya dia itu sama dengan kita sama manusianya punya sakit punya perasaan itu itu ngomongan orang yang iman jereuh ya matamu aku padah padah aku ambil bilal aku ambil bilal saja aku ambil budak saja ini budak ada bedanya ada kewan ada bedanya ada cacing ini kita menjawab bu jenisnya bukakar di salat no jauh bukakar di salat no garuh cerita ini garuh apa cerita iya bukakar ini salam gara gara siar nyebarno tentang muhammad malih buddha kukatut ini tanggung jawab iya tanggung jawab aku kira-kira kondol pira itu mana ya sukun itu juga mataku enak belok bilal ayo piro siarabubakar kangara abubakar muni ayo piro kangara aku dewe ya mau enggak aku dewe ya ini abubakar kamu beli sembilan ukiah emas berarti saya enggak tahu sembilan ukiah emas atau sembilan lempeng emas yang wungkul-wungkul segini sembilan kali langsung gak ada dinyang dibayar ambik abubakar gitu dibayar terus saya enggak 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 itu loh sama mana tawar se se ukiah tak terima tak enggak orang berharga sembilan ukiah ukiah jawab ikan lho enggak 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 bayar enggak 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 siji ibarat enggak enggak aku enggak umpoh mokon gair kosa em tak bayar no no ngareng ngonong langsung melok abu abubakar sohabat bilal iku bilal bin robah tukang adzani rasul lullah lah ketika sebelum dijadikan muadzin setelah bangun masjid bilal itu sangat semangat membangun masjid abaman iku hajati kanjeng nabi bilal sangat semangat sekarang soro semangat ada orang yang usul nangkan nabi ya rasul kalau enggak ada tanda-tanda ketika sholat mana ada orang yang ke masjid kalau seumpamanya ada tanda bahwa ini maksudnya sholat baru semuanya berkumpul di masjid ini enggak ada enggak iya ya apa enak ayo musawaroh musawaroh banyak musawaroh dengan kanya nabi termasuk ada sahabat yang bernama abdullah bin zaid ketika musawaroh abdullah bin zaid bilang ya rasul saya tadi malam mimpi ketemu orang yang pakai juba hijau dan dia itu membawa lonceng kloning 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 lonceng terus saya dekati saya itu punya dalam punya pikiran apa ini lonceng ketika waktu itu ditanya orang yang bawa lonceng Pak saman jual enggak lonceng terus tanya untuk apa untuk tanda ketika mau sholat kata orang dalam mimpi itu kamu mau enggak tak ajari sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini gitu iya mau apa ketika waktu sholat masuk tirukan ini terus bangun disampaikan disampaikan ke kanjian nabi semuanya itu orang yang tidak usul lonceng tidak usul macam-macam begitu mendapat lafat takbir itu azan itu tadi Rasul langsung Rasulullah langsung sepakat langsung sepakat ya ini Bilal dipanggil Bilal kamu tak tugaskan mulai hari ini kamu punya tugas baru yaitu setiap masuk waktu sholat kamu harus naik di menara masjid kamu azan ketika Bilal azan itu ke tahun tanggung dengan jenengi mu'adzini Rasul Bilal itu suaranya enak lantang enak enak lagu Bilal biasa Allahu akbar Allahu akbar sampai detik ini masih ada lagu seperti Sohabat Bilal dan sanatnya itu masih ada wuzdika ikar rahman Allah suara azan iku sampai nangyaman terbukti wes al-qoroni setiap azan Bilal azan kedengaran ladek langgar leiringan pura-pura gak kerungu corok rumu kebergerbekan ini zaman saya jarang senai Allah akbar Allah akbar biasa ladek ladek amik didek no deken alambe nemblet Allah mali uang iku timbul rosa jengkel segala nah terus kelebihannya Bilal iku Bilal iku sampai suargo yang disi ikan jenabi ya sampai ikan jenabi takon nah Bilal amal amal iku apa kok sampai aku kerungu sandalmu ya kelompenmu melakukan suargo amal iku apa cek cepet suargamu buatan ya rasul kalau tidak ada amal apa apa kalau biasa mawan kecuali kalau ini saban mari wudhu kalau ini sholat rong rakaat mulanya itu kalau bilal iku sampai sholat sunah wudhu mari wudhu setiap mari wudhu rong rokat lah terus ini dibuat contoh orang-orang yang sedihina oleh orang kafir seperti bilal kabilalin wamarin amal ya ngono kan korwa amal masya Allah amal amal bin yasir bapaknya namanya yasir yasir itu punya istri namanya sumayyah berarti sumayyah itu ibunya amal orang yang sahid pertama kali dalam islam yaitu ibu amal bin yasir itu sama ketika juragannya tahu bahwa amal itu masuk islam mengikutikannya nabi itu dua jantan ya lah si ngajar itu sama tuannya itu diajar dan ketika itu ayah dan ibunya juga masuk islam sampai disiksa disuruh memperolok Tuhan Muhammad dan kanya nabi tapi tetap kuat imani akhirnya ditombak dodoi ya segitulah ceritanya kemudian suheb suheb kemarin yang saya ceritakan ya demi kebingin ketemukannya nabi sampai hartanya direlakan di diambil oleh orang kafir ya hindi yang diambil suheb tarikun di kelawan al-ladhina ketika kita sudah mencari suheb 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 mengkono-mengkono al-ladhina amanu wal-ladhina takau iku fauqahum anandukure al-ladhina yaumal kiamati in dalam dino kiamat wal-lawulan utayya Allah ta'ala iku yarzuku ngerzakeni sapasi Allah man ing uang yasa'u kang kersau sapasi Allah pireyri khisab bin kelawan tanpa khisab airizkan tekesi ing rizki wasi'an kang cember fil-akhirati in dalam akhirat awitun ya utawin dalam dunia biayu malika gamariyento amrih miliki utaw amrih milikno sapasi Allah al-maskuro ing wong sing tenkuyu asalnya bilal dikuyu akhirnya bilal dikai anugerah macem-macem mulai bilal amar bin yasir dan semuanya yuman liku al-maskuro ing wongkang tenkuyu sapamin hum sangking al amwala sahirina ing pira-pira bondeni wong sing kekuyu warikobahum lan ing kulune sahirin ing kulune sahirin kanan nasu ummatan wahidah insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah kalian jika mau nomor hp kalian tak simpan di memori hp saya SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja nanti saya save lalu nanti akan terhubung ke WA saya insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa biasanya saya umumkan di status whatsapp ya buat para donator saya sangat terima kasih insya Allah barokahnya manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti jangan khawatir nama kalian tidak akan saya lupakan selamat menikmati selamat menikmati